Terima kasih, Kang Emir. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis 28 Oktober 2021. Kami TP2GD Provinsi Jawa Barat. Saya Rezia Dediana Putra, kemudian Ibu Dr. MKPK, Pak Brigjen Wawan Ridwan, Pak Budi Sujati, Pak Hanif, dan Ibu Elis akan melakukan wawancara dengan salah seorang putra proh mortar, tepatnya putra tertua proh mortar Kusumaat Maja, yaitu Bapak Emir Kusumaat Maja. Wawancara ini berlangsung secara daring dan Pak Emir sendiri berada di tempat kediaman Pak Emir Kusumaat Maja dan kami tentunya berada di lokasi masing-masing. Kami juga sama, ini Kang Emir saling berjauhan antara satu dengan lainnya. Dan wawancara ini kami lakukan berkaitan dengan rencana pengusulan Profesor Mohtar Kusumaat Maja sebagai pahlawan nasional, tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang telah memberikan kontribusi bagi bangsa yang besar ini, dan tokoh yang hanya tidak dikenal pada ranah nasional, tapi juga tokoh yang dikenal pada ranah internasional. Dan kami beruntung pada siang ini bisa berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan Kang Emir Kusumaat Maja di tengah waktunya yang sangat sibuk dan kesibukan Akang. Baik, Kang, kita mulai saja. Kang Emir yang kami hormati, tentunya kami semua bisa membaca riwayat hidup Akang, Kang, dari berbagai sumber, tapi tentunya sangat terbatas, Kang. Sebagai pengenalan awal, barangkali mohon Akang bisa menjelaskan tentang riwayat hidup Akang terlebih dahulu, Kang Emir. Mangga, Kang Emir. Oh iya, jadi kalau lahir sih di Jakarta, tapi udah itu nggak lama, orang tua pindah ke Bandung, di akhir-akhir tahun 50-an. Jadi kalau di mana saya besar dan bersekolah itu semuanya di Bandung. Jadi dari SD terus SMP-SMA sampai kuliah itu di Bandung. Jadi boleh dibilang, ya saya orang Bandung. Awal bekerja itu kurang lebih tahun 83-an ya. Nah, sejak saat itu ya saya tinggal di Jakarta. kalau mengenai pendidikan akhir dan jalur profesi sih di bidang hukum ya. Jadi sebagai konsultan hukum. Dan itu yang saya guni terus sampai hari ini. Jadi kurang lebih garis besar latar belakang saya itu seperti begitu. Boleh kami tahu kan gimana ini Akang, pernikahan Akang kan? Kapan Akang menikah? Dan sekarang punya putra berapa Akang kan? Sudah menikah. Tahunnya juga saya agak lupa ya. Dan ada dua anak. Dua anak kan ya? Iya. Laki perempuan kan? Perempuan. Dua-duanya perempuan kan? Iya. Dua-duanya perempuan. Baik. Ini kalau boleh tahu juga Kang, dimana nih Akang ketemu dengan ibunya anak-anak Kang? Apakah di kampus UNPAD atau dimana nih Kang? Akang di UNPAD ya? Kayaknya kuliahnya di UNPAD Kang? Iya. Tapi di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Di Jakarta. Jadi bukan teman kuliah ya Kang? Jadi tahun tahun pertengahan 70 ya. Pertengahan 70 sampai awal 80-an. Jadi Akang tempatnya di UNPAD angkatan berapa kan? Masukkan? 76. 76 ya Kang ya? Iya. 76 betul-betul. Dan Akang menikah, lupa lagi tahunnya Kang ya? Tahun berapanya Kang ya? Sudah lulus tapi Kang? Sudah, sudah. Sudah bekerja. Sudah lulus. Bangga. Akang kalau tadi dengar cerita Akang asli Sunda ya Kang ya? Kampuran sih ya. Kampuran Kang? Iya. Karena ibu juga campuran. Campuran betul. Ayah juga campuran ya. Cuma memang kakek dari latar belakang Sunda. Ibu juga, ibunya juga latar belakang Sunda. Iya. Ya Kang, Akang tapi masih piasa nyeru Sunda kan Kang? Sayangnya selek sekali bahasa Sunda saya. Kalau dulu sih lebih bagus ya. Kena pergaulan di kampus ya. Oh no no. Akhirnya tersilap deh Kang. Sekarang sih udah agak kurang teratur. Kurang teratur. Mengerti sih, mengerti ya. Mengerti katas ya Kang. Bangga Kang. Karena saya suka kalau ada orang Sunda yang ngupakan bahasa Sunda itu suka ini, suka ingin ngajak ngobrol bahasa Sunda. Ya kan bahasa itu kan mesti dipakai ya. Betul-betul Kang. Kalau kalau dipakai ya, begitulah. Ya. Bangga. Baik. Noon Kang, dengan penjelasan akang awal itu saya kira menjadi pengetahuan bagi kami ini. Kami melanjutkan tentunya bincang-bincang dengan akang selanjutnya Kang. Nah tentunya kami dalam kaitan ini menghadirkan akang ini kami sebenarnya ingin mengetahui diantaranya sisi-sisi humanis dari seorang mohtar kusumat maja ya Kang yang menjadi orang tua akang. Kalau boleh tahu kami bagaimana Kang sebenarnya cara akang berinteraksi dengan prof mohtar kusumat maja. Karena kan Akang anak pertama Kang ya. Anak pertama dari prof mohtar. Tentunya juga mungkin ada keistimewaan lah sebagai anak pertama itu biasanya kan karena yang diharap-harapkan. Mereka Kang bisa cerita bagaimana pola interaksi akang dengan beliau Kang? Iya, pola interaksi sih normal aja ya. Cuma karena sebagai anak pertama jadi boleh dibilang ya saya kesempatan mengalami dan melihat langsung. Sekarang juga udah mulai agak lupa-lupa ingat ya bagaimana kehidupan dulu sejak agak awal jadi kalau dibilang ingetan sih kalau diurut-urut ke belakang yang masih agak teringat itu di awal-awal tahun 60-an ya. Jadi kasarnya Pak Mohtar sih latar belakangnya ya latar belakang pegawai negeri pegawai di UNPAD prosen jadi kalau pengalaman itu waktu masa kecil saya masih ingat waktu masih kecil itu selalu diajak sering diajak ke UNPAD di ajak ke UNPAD ya? Iya di ajak ke UNPAD kenal sekretarisnya waktu itu orang lady itu ingatan awal saya dengan ibu itu di tahun 60-an dan kemudian dalam perkembangannya juga ada masa-masa yang boleh dibilang cukup sulit bagi orang tua dan saya juga melihat bagaimana mereka ya mereka berupaya untuk baik-baiknya sesuai keadaan tapi memang keadaan sulit juga kemudian di perkembangan selanjutnya di tahun 70-an tapi secara keseluruhan sih bagi saya dan mungkin adik-adik sebagai anak-anak ya Pak Muhtar ya orang ayah normal aja gitu ya dan dari awal sampai di tahun-tahun yang jauh lebih lanjut kalau melihat pola interaksi bagaimana kita dalam keluarga ya keluarga pekewai negeri jadi kita juga sudah merasakan hidup susah pas-pasan jadi dulu itu kalau kita pergi makan-makan keluar itu paling ke restoran atau apa ya itu makan baso di daerah pasar baru dan itu pun mesti nunggu gajian dulu itu yang teringat jadi kita kebentuknya ya masing-masing dikepul mungkin adik-adik saya Sally mungkin ikut merasakan ya kalau Askari mungkin sudah di tahun-tahun yang lebih lanjut jadi saya lihat juga terus kemudian kan Pak Mohtar juga pernah menjabat sebagai penasehat di Departemen Pertambangan pulak-balik Jakarta-Bandung dan sebagainya ya pegawai negeri lah normal jadi sampai dia menjabat jenjang-jenjang yang lebih lanjut pun ya kita sih orang Bandung polanya ya begitu aja jadi kurang lebih begitu latar belakangnya kalau boleh tahu Kang tadi kan bicara barangkali salah satu memori yang paling melekat makan baso di pasar baru yang Kang masih ingat dengan segala keterbatasan kata Kang tapi barangkali masih ada kenangan lain yang Kang ingat sekali memori Kang dengan Prof. Mohtar dengan ayah Anda Kang kenangan terbaik Kang dengan beliau apa yang masih memori yang paling kuat hingga saat ini Kang kenangan terindah barangkali Kang jadi tahun-tahun yang lebih awal ya karena kemudian kan perkembangan jabatan apa jadi sibuk ya tapi tetap kita kalau dia datang ke Bandung kan saya selama itu kuliah di Bandung dan sebagainya dia sempatkan waktu untuk keluarga makan bersama keluar dan sebagainya tapi pola dia ya pola pendidik jadi dia bukan seorang ayah yang main fisik kasar dan sebagainya bukan sama sekali bukan jadi kalau dia nggak suka dan sebagainya juga dia caranya itu dengan memberikan pengertian dan sebagainya dunia orangnya itu weblial orangnya itu memang inquisitive jadi dia ada koleksi buku dan sebagainya dan itu mempengaruhi saya betul ya jadi ada di rumah banyak buku ya saya ikut-ikut baca dan dari pilihan bukunya itu cenderung ke arah-arah topik-topik yang memang bisa teknis hukum gitu ya ada yang begitu tapi juga ada buku cerita novel dan sebagainya yang sifatnya humanis humanis jadi memang pesan saya dari Pak Mokhtar itu memang dia seorang humanis dan juga bidangnya ya dia kan memberikan perkuliahan juga mengenai apa sih itu saya lupa di seskuat waktu itu mengenai hukum perang terus konvensi jenewa mengenai apa namanya itu ada konvensi jenewa sih mengenai bagaimana harus memperlakukan tawanan perang dengan baik dan sebagainya yang begitu-begitu ya dan di rumah itu juga ada bukunya dengan gambar-gambar jadi waktu kecil itu saya suka baca-baca begitu dan kalau dari sisi pergaulan beliau sih saya pikir cukup luas ya dari pelbagai kalangan dan waktu itu juga dia ya masih pada hidup semua juga ada teman-temannya datang ke rumah dan sebagainya dari pelbagai kalangan dan karena juga memberikan apa namanya kuliah di seskuat juga dari kalangan kalangan apa namanya itu seskuat itu adalah military ya military military kalangan bapak Nusaldia ya jadi cukup beragam kalau apa yang saya lihat dari sejak masa kecil ya kan barangkali ini kan kan barangkali tadi juga sudah menyebutkan kan ayah anda itu orang yang kerennya memang pegawai negeri tapi beliau kemudian banyak mempunyai kepercayaan kan ya baik dari universus pajajaran sendiri maupun dari pemerintah kan diunpadkan setidaknya prof motar itu pernah menjadi dekan pembantu rektor hingga rektor kan ya dan kemudian juga menjadi menteri kehakiman dan juga menteri luar negeri kan nah dalam tadi tetap komunikasi akang sebagai anak dengan prof motar apakah terasa ada perbedaan kan pada saat beliau belum menjabat kemudian saat beliau menjabat kan apakah ada ada perbedaan yang akan rasakan dalam interaksi akang dengan atau komunikasi akang dengan prof motar kan dengan ayah ada kita normal ya normal aja kan normal aja dan kalau saya pikir-pikir atau amati bahwa dia mendapat jabatan ini dan sebagainya sepertinya itu semua tanpa perencanaan dan semuanya kebetulan ya jadi kalau dilihat di awal tahun 60-an waktu itu dia beliau meraih gelar doktor gitu ya saya masih ingat Pak Gw Negeri gak punya sepatu jadi pergi ke Sunia Raja waktu itu ada tuku-tuku sepatu yang apa yang bikin sepatu jadi disini khusus untuk acara itu kemudian beberapa waktu kemudian Pak Motar kehilangan pekerjaan kan pernah dipecat disitulah masa-masa sulit yang saya singgung kemudian perkembangannya demikian jadi semuanya itu berlangsung mengalir aja gitu gak ada kesengajaan atau apa namanya dan kemudian juga jadi pejabat waktu jadi menteri kita rasanya sama-sama aja malah waktu itu mobilnya karena pemerintah waktu itu kan ada penghematan juga ya mobilnya itu bukan mobil baru waktu jadi menteri kehakiman di awal-awal dan sebagainya itu mobil yang sudah beberapa waktu dan pejabat waktu itu itu gak kayak jangan sekarang pakai pengawal pakai lampu kelap-kelip di kelakson-kelakson terus penyodong orang enggak kita kalau macet diikut macet kalau di jalan juga bukannya nyusulin orang malah disusul orang jadi waktu itu suatu hari Pak Mohtari itu dengan adik saya saya Ali mereka juga sering Pak Mohtari itu sering pakai mobil Jakarta-Bandung mobilnya mogok di Cipanas mogok berhenti di jalan kalau gak salah mobilnya itu di depan kalau zaman dulu itu ada tiang untuk bendera ya mogok di tengah jalan kebetulan ada mahasiswa fakultas hukum lewat berhenti memberi bantuan kalau gak salah waktu itu Ruhut si tompul dia waktu itu mahasiswa fakultas hukum juga Ruhut itu sering bulat-balik Jakarta-Bandung juga karena dia sering nyetir ya suka menyetir mobil dia yang memberikan bantuan jadi ya begitu apa flavor itu di dalam keluarga ya pegawai negeri kita juga dulu gak dimanjakan saya kalau ingin ke Jakarta juga naik bus itu bus antar kota jadi saya pergi kalau di Bandung waktu itu Sunda Kelapa Sunda Kelapa Kebun Kelapa Halte Bus itu untuk antar Kebun Kelapa Kebun Kelapa nanti berhenti di Cianjur nanti ada suka ada penjual manisan parah yang masuk sambil ini nanti kita jalan lagi sampai di Jakarta turun di bukan Cilincing apa sih itu namanya tuh stasiun bus di Cililitan terus nanti saya naik bus kota gitu sampai di rumah ya begitulah kurang lebih kan tadi dari menariknya mobil pernah mogok segala ya mobil dinas itu ya mobil dinas kalau gak salah Chrysler Valiant hitam jadi kita naikin itu juga rasanya bukan gaya kok gitu ya biasa aja gitu itu pernah berhenti di puncak karena mungkin karena terlalu cepat lingkung apa wildopnya lepas jadi kita berhenti dulu terus supirnya turun lari terbirit-birit terus mungut lagi pasang lagi jadi penjabat zaman dulu tuh gak ada gayanya sih gak bergaya jadi akan juga tidak merasa gayanya sebagai anak menteri ya kan boleh dibilang gak ada ya kita gak menikmati kita juga gak kenal orang-orang di deplu sekarang ya kenal ya tapi bukan datang ke kantor ini dengan ini enggak sih karena memang ditekankan oleh Pak Motar dari dulu itu bahwa kehidupan rumah atau anak-anak itu terpisah dari tugas-tugas resmi jadi tugas adalah tugas jabatan adalah jabatan kita tidak boleh campur mungkin karena pengaruh pendidikan beliau dari dulu juga itu ada latar belakang pendidikan zaman Belanda jadi segala sesuatu itu harus correct proper dan sepantasnya bisa agak upset kalau dia melihat sesuatu yang enggak pantas saya tetap tertarik dengan cerita mobil mogok itu waktu beliau jadi Menteri Kehakiman ya Kang Menteri Kehakiman Menteri Kehakiman masih ingat sekitar tahun berapa barengkali Menteri Kehakiman awal 74 terus sampai tahun berapa saya juga sudah lupa 78 mungkin ya terus ada satu periode dimana dia merangkap jadi dia jadi menluat interim berbarengan dengan ya tujuh awal tujuh puluhan ya pertengahan pertengahan tujuh puluhan ya karena kejadian itu juga yang mobil mogok itu ya saya juga sudah masuk 4 waktu itu faltas hukum saya masuk 76 kan jadi setelah setelah itu setelah Akang jadi mahasiswa ya ya Kang Emir ini saya tetap ingin bertanya kemana masalah keluarga saya ingat Akang apa kebiasaan kebiasaan beliau yang sering dilakukan terhadap anaknya terhadap ibu maksudnya istrinya almarhum dan juga terhadap cucunya yang itu merupakan kebiasaan kebiasaan yang menjadi kenangan terbaik bagi Akang kebiasaan yang selalu beliau lakukan apa kira-kira yang rutin misalnya dilakukan terhadap ibu orang tua Akang apakah terhadap anak-anaknya dan juga mungkin terhadap cucu-cucunya adakah kebiasaan kebiasaan yang bagi Akang ini adalah the best memory bagi Akang waktu kebersamaan apalagi di tahun-tahun lanjutnya dimana karena jabatan jadi sibuk tapi salah satu itu tetap tetap menyempatkan waktu untuk bersama-sama yang paling sering makan keluar dan sebagainya disitu nanti ngobrol kalau dari masa kecil sih seingat saya dan memengaruhi saya juga jadi saya juga ikut begitu kalau di rumah dulu itu pagi-pagi senang ngopi dan menengarkan musik jadi saya waktu itu masih kecil jadi dia di ruang kerja ada tempat duduk dan apa disitu dia ngopi muter musik di tahun 60-an itu kalau muter musik kan pakai tepita jadi saya duduk disitu kalau ibu dengar radio kita waktu itu nggak punya TV ini paling banter radio kalau saya mau ingin nonton TV itu saya mesti kerubah tetangga dan kebetulan di seberang jalan saya kenal dengan anak-anaknya disitu saya nonton TV hitam putih dan waktu itu isinya itu penuh pidato kan ya di tahun-tahun awal 60-an nggak punya TV pas-pasal terus lampu juga waktu itu sering zaman susah ya sering berklip-klip gitu nah ada zaman dimana sering mati lampu kan ya itu ingetan sih atau pergi ya waktu itu sempat yes tidak terus-terus kan ya waktu itu sempat kalau orang zaman sekarang kan mungkin naik kapal terbang ke Jogja apa untuk wisata keluarga ya kita naik kereta masih kereta uap jadi masuk ke dalam gerbong gitu ya dan sebagainya nginep di hotel dan sebagainya terus saya pernah lewat pintu melihat ke dalam mungkin bukan hotel yang terlalu baik juga ya ada pegawai dapur mungkin lagi ngulitin ayam ya begitu lah tahun 60an jadi akhirnya kan kalau akan melihat menurut akan bagaimana kalau akan menggambarkan sosok promoter sebagai seorang ayah dalam sebuah ini akang narasi akang menggambarkan sosok ayah yang bagaimana dengan apa yang akang jalani selama ini dengan beliau dari sejak ini hingga beliau menjelang itu kan kira-kira bagaimana akan menggambarkan sosok promoter sebagai seorang ayah itu kan seseorang yang orang normal orang ayah berusaha sebaik-baiknya di tengah keadaan yang bisa sedang sulit tapi satu hal juga ya dia banyak meluangkan waktu untuk berpikir berpikir untuk apa namanya hubungan dengan pendidikan pendidikan hukum terus di tahun-tahun selanjutnya di pelbagai masalah penerjabatannya juga waktu itu jadi kesannya banyak memikirkan juga untuk kemasalahan orang lain tadi akan menyampaikan ayah anda sangat senang mendengar musik ya kan musik apa yang dia suka musik atau grup musik apa atau penyanyi yang menjadi favorit beliau apa barangkanya saya dari waktu kecil itu bukan musik pop ya tapi yang musik-musik klasik oh musik klasik ya sambil ngopi dia dengarin musik klasik atau apa atau musik-musik yang mid-century mid-century itu instrumental ada vokalnya juga kalau penyanyinya ada di radio waktu itu terkenal sekali Lili Suriani ayam dan lapi atau apa itu itu aja seringnya Kang Emir diantara semua putra proh motar kan akhirnya hanya akan satu-satunya yang melanjutkan pendidikan di bidang hukum ya Kang apakah ada pengaruh dari beliau atau karena kenalakan sendiri belajar ilmu hukum sedikit banyak sedikit banyak karena kan dari kecil juga suka ikut baca-baca dari buku-buku gambar hukum perang apa gitu jadi memang cukup mempengaruhi juga dan juga ya tertarik aja dengan dunia itu karena dia juga banyak bahan-bahan yang mengenai kasus-kasus dan sebagainya jadi tanpa sadar ya secara-cara sih jadi bukan karena pengaruh ayah anda Kang ya Kang masuk karena kemuan sendiri ya Kang little bit of both mungkin di diri sendiri tapi juga pengaruh biar ada regenerasi ya Kang ya tapi dia sih gak pernah mengarahkan harus ini harus ini maka maka saya kira barangkali teman-teman dari TV2GD ada yang juga ingin bertanya dulu silahkan Bu Tika Pak Budi Pak Wawan ada yang mau ditanyakan dulu Mangga silahkan sebelum saya juga nanti berlanjut lagi atau Pak Ajit Mangga ada yang mau bertanya silahkan boleh saya silahkan Bu Dr. Kartika Pak Ymir bagaimana kenangan Bapak ketika Pak Mohtar mulai diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri seperti itu kalau diangkat menjadi Menteri Kehakiman ya kita keluarnya gak sama sekali gak menyangka saya juga waktu itu masih kecil jadi wawasan juga terbatas tapi pesan saya sih sama sekali gak menyangka dan kalau dilihat perubahan di rumah juga gak banyak yang berubah ya cuma memang Pak Mohtar jadi lebih banyak di Jakarta kita ya anak-anak aja yang tinggal di Bandung itu yang kita rasakan tapi kalau yang lain-lainnya sih gak banyak berubah kalau ini Pak ketika menjadi dekan Fakultas Hukum dan menjadi rektor di UNPAD itu bagaimana Pak beda mungkin beda suasana gitu berkumpul terus di Bandung kan berarti ya lebih banyak di Bandung tapi sejak zaman itu juga dia udah sering pulang pergi Jakarta berkarir awal-awal itu dari dulu juga sering pulang pergi ke Jakarta dan sering numpang mobil orang jadi memang ada keluarga yang waktu itu punya bengkel dan mungkin karena urusan bengkel jadi harus ke Jakarta jadi sering ikut nebeng jadi suatu malam dia pulang dari Jakarta turun dari pick up karena itu pick up karena memang dia nebeng di pick up dari bengkel jadi kalau dilihat gak ada gayanya sih nebeng mobil orang kita juga pernah ikut ke Jakarta nebeng jadi kita berdua nebeng di mobil orang atau pesiar waktu itu ada tugas ada kerjaan pergi ke Cirebon jadi Mbak Motar ajak saya kita berdua naik suburbane ke Cirebon itu lagi jadi pejabat kan naik suburbane itu kan sebelumnya ya itu di awal-awal 70-an ya akhir-akhir 60-an Bapak berarti ketika Pak Motar menjadi dekan menjadi rektor sering juga dibawa atau di atau bertugas gitu sering dibawa ke acara gitu atau Bapak sudah ini ya sudah oh kalau dibawa ke acara sih boleh dibilang jarang ya atau hampir gak pernah ya karena mungkin mungkin dia keinginannya gak dicampur antara fungsi-fungsi resmi dengan jadi waktu ke Cirebon itu juga mungkin di masa-masa waktu jabatan itu belum berkembang waktu itu dia pernah sebagai pengacara atau apa ya saya lupa-lupa ingat dalam rangka itu ke Cirebon terima kasih saya mungkin menambahkan ini Pak Dr. Ajit Tohir Pak Pak Emir mohon maaf telat terima kasih Pak baru-baru saya mengajar Muji Pak Emir yang saya amati dan saya kagumi ini sosok beliau sebagai tokoh calon pahlawan ini luar biasa saya terharu dari cara beliau dalam menghadapi tantangan-tantangan yang begitu banyak dalam kehidupan artinya ketika beliau menjabat jadi PNS pun mengalami pemecatan oleh sistem kenegaraan kira-kira begitu sepolitik nah itu kan mengalami tentu keluarga mungkin mungkin Kang Emir sudah sudah usia berapa itu ketika Bapak mendapatkan perhentian itu mungkin 6 atau 7 ya 6-7 tahun saya lupa-lupa ingat ya ya saya lihat dalam biografinya itu kan luar biasa mengalami kemarin saya wawancara dengan Kang Sarwono juga berceritakan tentang betapa sebagai PNS diberhentikan itu kan mengalami shock dalam arti secara mental termasuk teman-teman karirnya juga menjauh betapa itu sudah menangkap kesan itu belum menangkap situasi Bapak merasa diasingkan oleh suasana kehidupan sosial terutama teman-teman sejawat kalau itu mungkin tidak terlalu saya masih kecil tapi bahwa itu masa-masa yang sangat sulit dia memang terasa 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 banget saya masih kecil waktu itu lagi ada trending mainan apa gitu dakocan terus ada apa dari plastik gitu ya anak kecil kan merengek-rengek gak pernah dibelikan gak pernah dibelikan jadi sampai tua pun itu yang ingat sukur hidup gak pernah punya dakocan karena mereka memang gak ada kemampuan waktu itu itu kembali terus mungkin salah satu yang menguatkan itu ada keluarga keluarga besar atau mungkin adiknya atau uaknya itu saat-saat mengalami daun ketika suasana itu kira-kira mungkin almarhum itu bisa silaturahim sangat intent dengan keluarga dengan ibunya seperti itu ibunya masih hidup dan adik-adiknya termasuk salwono dan teman-temannya jadi teman-temannya sih tetap masih tergai teman-temannya sayangnya ya tahun-tahun ini ya sudah berbulan jadi ada yang suka datang ke rumah dan sebagainya dengan membawa oleh-oleh dan ada asisten dosen yang tetap berkunjung bawa-bawa ada yang bawa mangga gedong apa segala macam itu jalan terus kalau silaturahmi pribadi kalau untuk kepada anak-anaknya ada enggak tradisi beliau mengajak silaturahim ke keluarga-keluarga besar yang lain misalnya ke uaknya atau ke apa bibi-bibinya mungkin ada kalau ada ada enggak tradisi yang kunjung-mengunjung begitu silaturahim ada ada kumpulan juga sering bertemu bulan lebaran kalau gitu kira-kira ada kalau lebaran yang lebih tua tapi tentu polanya beda dengan zaman sekarang ada acara keluarga besar lain sekali tapi cuma namu bibinya dan sebagainya itu sempat tempat bahkan anak-anaknya sering di bawah juga kira-kira di bawah mengunjung silaturahim kunjungan antar keluarga gitu ya iya ke tantenya atau kakak dari ibu saya di Jakarta gitu iya 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 keluar kota itu enggak tinggal di hotel tapi nginep jadi nginep di keluarga sebagainya ya gitu iya ikatan keluarganya betul-betul di pelihara begitu ya sehingga ya jalinan keluarga ya mungkin hubungan itu masih terus berlanjut sampai keluarga kita yang hadir hari ini ya yang masih ada hari ini juga masih kontak-kontakan dengan keluarga besar kalau ketemu ya tentu akrab ya cuman zaman sekarang ya tentu orang berpencar ya sibukan masing-masing dan juga tinggalnya di kota-kota yang beda-beda ya iya jadi memang agak jarang ketemunya silahkan Prof mungkin dilanjut baik terima kasih Pak Ajit barangkali ini Pak Wawan sepuh senior paling senior kami Pak Kang Emir memang gak Kang Brigjen Wawan terima kasih Pak Emir kami mungkin karena backgroundnya militer ini ada tiga pertanyaan yang kami ingin gali yang pertama pada waktu Pak Muhtar mengajar di seskoat pertama apakah hanya di seskoat atau juga di sesko gabungan atau lem hamnas karena kami lihat di sini itu beliau juga pernah di lingkungan calon-calon pimpinan TNI kalau saya kurang ingat tapi singkat saya seskoat waktu itu juga kalau kita jalan ke arah lembang di jalanan itu di tengah-tengah itu ada yang militer tapi wanita itu apa ya kuat jadi saya cuma ingat ada kuat-kuat pernah datang ke rumah dan potret bersama jadi saya masih kecil dengan mereka kuat tapi kalau lem hanas atau apa saya kurang kurang dekat tapi memang di tahun-tahun berikutnya itu saya suka dengar lem hanas baik pak selanjutnya pak selama beliau atau bapak ini jabat kami dari militer itu kan suka memberikan suatu tanda jasa atau penghargaan jadi pertanyaan kami selama beliau mungkin menjabat dan mengajar apakah sudah pernah mendapat bintang jasa atau satel encana atau piagam mungkin bapak bisa jelaskan ingat saya sih pernah malah kita pernah lihat di rumah kalau gak salah ada bintang terus ada kotaknya atau apa ya dibuka gitu ya cuman namanya apa ya saya gak terlalu mengingat jadi ada mungkin lebih dari satu saya lupa terutama mungkin kan kalau dari pejabat seperti maha putra lalu bintang apa satya lencana di jasista di guru militer jadi mungkin ada ya ada jadi beberapa kali ada satu kali yang saya ingat motar dan nyonya motar juga pergi ke istana gitu untuk acara subuh anugerah bintang saya kurang ingat ya pak baik pak terima kasih selanjutnya begini pak kami setelah datang ke sisku TNI ternyata karya beliau terutama hasil dari angkos 82 lalu zona ekonomi eksklusif itu sangat berpengaruh terhadap hukum perang dan doktrin TNI serta strategi perangnya dari TNI mungkin bapak bisa pernah tahu bahwa JTE itu itu akan memperkenalkan tentang strategi mungkin bisa bapak jelaskan kalau mengenai strategi saya kurang ini ya karena saya cuma anak dalam keluarga aja tapi memang ada kesempatan kesempatan dan saya lihat atau nguping-nguping Pak Mokhtar berbicara dengan kalangan dari kalangan militer cuma samar-samar gitu ya atau yang berkunjung ke rumah dan sebagainya dan beliau juga punya hubungan silaturahmi dengan beberapa orang dari kalangan militer saya anak kecil aja ya lewat kebetulan jadi kan gak boleh menguping juga jadi kalau strategi saya enggak terlalu taruh baik Pak terima kasih dari saya itu aja Pak mungkin dalami lagi saya kira demikian Pak ada satu yang terlewat saya ingin konfirmasi silahkan emir mohon maaf ini mungkin agak terlewat tadi saya dengar Bapak tahun 2005 itu berangkat haji juga ya sama Ibu 2005 kayaknya pernah ya pernah pernah bagaimana saya kurang ingat karena setelah itu beberapa waktu kemudian berapa lama saya gak jelas dan saya pernah dengar cerita dari Nyonya Mohtar itu mengenai kesan-kesan beliau di Saudi Arabia dengar cerita-ceritanya juga tapi apa Pak Mohtar ikut juga mestinya ikut sih kalau Nyonya Mohtar itu biasanya Pak Mohtar juga tapi memang beliau itu menekankan kalau dalam pergaulan umum itu untuk sekuler jangan beda-bedakan orang dasarkan ras atau agama dan gitu ya jangan nonjol-nonjolin identitas diri sendiri mohon maaf ini supaya ini aja data untuk apa kami ingin mengembangkan tentang religiositas tadinya gitu tapi ya ini mungkin terlalu pribadi ya orangnya spiritual orangnya spiritual jadi itu juga mempengaruhi saya kenapa saya cenderung humanis mencoba mengerti dan sebagainya karena cukup banyak baca buku-buku buku yang paling disukai apa itu kan buku-buku spiritual yang paling disukai kira-kira apa macam-macam sih macam-macam di Quran dalam bahasa Inggris juga ada di Quran ya jadi memang kalau untuk memahami mungkin bagus Quran bahasa Inggris ya kalau dalam bahasa Arab kan agak sulit iya ya ini saya ingin menggali kan jadi sisi lain keunggulan beliau ini dari sisi humanismenya luar biasa ya humanitasnya pasti itu ada backup dalam backgroundnya itu kan religiositas karena spiritualitas itu pasti dimiliki itu model feeling gitu kan melihat sesuatu dengan kekajaman mata batin lah bukan hanya rasional saja mungkin kan itu beliau mungkin pasti memiliki semacam kekuatan potensi-potensi yang ada dalam batin beliau ini saya sedikit saya lihat ya ketertarikan beliau itu dengan esensi dari ajaran-ajarannya kandungan substansinya not so much on the rituals misalnya ya jadi kita anak-anak atau saya juga dengan beliau pernah ngobrol soal agama dan sebagainya yang berkaitan dengan itu dan itu kesan ingin coba memahami membaca memikirkan mengenai alam bersifat substantif iya pernah gak mendengarkan komentar beliau tentang ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini kan ada NU, Muhammadiyah atau Persis atau apalah ormas-ormas pernah beliau memberi komentar misalnya sedikit apalah gitu ya sikap enggak ya kalau di rumah enggak obrolan itu obrolan tapi kalau saya lihat sih polanya beliau itu moderat ya iya tidak yang ekstrim iya beliau ini merangkul semua patriotik itu ya patriotik nasional patriotik terbuka tapi terbuka ini saya ingin menggali dari sisi religiositas itu dari aspek yang lain bukan dari formalitas keagamaan dari spiritualnya itu yang kami tahu pasti orang beliau ini sosok yang punya karisma lihat dari wajahnya saja kan karismatik saya dulu waktu SD itu sangat membanggakan menteri ini yang jadi teladan kira-kira saya waktu ingat waktu kecil itu sering tampil di TVRI itu tahun 78-an itu kan beliau sering membuka dialog dengan TVRI itu luar biasa kewibawaannya kan bisa mengedot itu bedalah aura aura spiritualnya itu ada gitu ini yang saya ingin pelajari dan juga mungkin mengalami banyak stress dalam kerjaan dan sebagainya pernah bilang saya bahwa agama itu penting jadi ada sandaran agama dan sebagainya tapi kalau saya cermati sih in terms of the essence gitu apa ajarannya substansinya cukup terima kasih Pak Ajit Kang Emir barangkali ada hal juga yang masih ingin tanyakan Kang karena Kang juga sama-sama berkecimpung di bidang hukum dan bahkan sama barangkali Kang juga fokus di hukum internasional ini yang sejauhnya akan tahu tentang azas negara kepulauan yang diperjuangkan oleh Prof Mohtar apa yang akan ketahui tentang hal tersebut terutama barangkali hingga azas tersebut kemudian diraktifikasi di Jamaika pada tahun 1982 bagaimana yang akan tahu apakah akan ada momen-momen yang akan ingat tentang perjuangan beliau berkaitan dengan azas atau prinsip negara kepulauan tersebut Kang kalau kita dari keluarga saya sebagai anak melihatnya dari tingkat kesibukannya jadi ada periode-periode dimana sangat sibuk pembicara melalui telpon dengan orang-orang dan juga banyak melakukan travel untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan sebagainya dan seingat saya memang dari kecil itu beliau itu keluar negeri itu antara lain ke Jenewa karena cukup lama kan lokasi dari pertemuan-pertemuan di bidang itu adalah di Jenewa jadi itu yang saya lihat banyak sibukkan dan juga nama-nama orang-orang yang waktu itu telepon atau bertemu in person nama-nama yang sering kita baca kalau menyangkut proses mengenai hukum laut itu terima kasih kemudian sejauh juga yang akan ingat barangkali peristiwa apa yang bagi akan atau akan melihat dari seorang sosok Pak Mohtar ini sebagai peristiwa yang paling mungkin membanggakan membahagiakan yang pernah dicapainya selama beliau menjabat menteri baik menteri kehakiman maupun menteri luar negeri adakah peristiwa yang akan bahasa itu seperti begitu merasa bangga sekali dengan apa yang capainya barangkali ada memori yang masih akan ingat ya salah satu itu ya konvensi yang lain itu waktu masalah pengungsi dari Vietnam kalau saya orang awam ya kalau lihat Indonesia itu agak jarang memang menolong orang jadi waktu itu kalau kita ikuti penderitaan both people dari Vietnam itu kan mereka menderita sekali kan jadi kalau saya lihatnya kena humanis mungkin jadi agak sedikit gembira kita melihat bahwa Indonesia juga berbuat sesuatu untuk menolong orang dalam penderitaan kan waktu itu dibuat tempat penampungan ya di Pulau Galang kalau gak salah itu cukup memakan waktu dan kesibukan dari pemohtar itu dan di tahun-tahun berikutnya saya pernah ketemu salah seorang dari Vietnam sudah agak berumur dan dia menyinggung apa namanya tindakan baik puluran tangan dari Indonesia waktu itu membantu yaitu dengan Pulau Galang jadi dia masih teringat dan kasarnya menyampaikan rasa apresiasi kalau dari sisi saya dan juga waktu itu ada program apa ya kerjasama dengan negara di Pasifik di mana Indonesia juga mengirimkan bantuan teknis di perikanan atau apa ya saya lupa jadi kalau saya lebih senang kalau melihat keadaan-keadaan di mana Indonesia itu memberikan bantuan memberikan juga ke orang ini yang ini barangkali dalam kaitannya dengan selamanya interaksi ayah anda dengan tentunya baik semasa bulau menjabat di UNPAD maupun sebagai menteri akan masih ingat siapa-siapa yang menjadi sahabat bapak tempat promotor barangkali berdiskusi tempat kalau ada istilah secara itu berakai curhat dengan siapa sahabat dekat Prof. Mokhtar pada masa itu yang akan ingat barangkali seringkali berkomunikasi dengan bapak waktu itu Pak Mokhtar suka berkunjung dan ngobrol dengan Profesor Sudiman Sudiman Kartu Hadi Projo tapi beliau sudah meninggal karena Profesor Sudiman itu kan juga senior beliau dia pernah jadi asisten dosen atau apa saya lupa itu ngobrol dan sebagainya juga ada teman tapi saya nama persis juga sudah lupa gitu ya kebanyakan sudah meninggal sudah meninggal ada lagi kalangan itu siapa cukup cukup ada persahabatan saya lupa namanya juga lama sekali baik apakah Akang masih berkomunikasi dan bagaimana kemudian Akang atau Akang dimana pada saat beliau kemudian mengembuskan napasnya yang terakhir ada cerita di akhir-akhir ini Akang akhir-akhir tahun ya tentu kita sama sekali gak ada bayangan bahwa usia beliau akan panjang jadi di tahun-tahun terakhir ya pola tentu agak bergeser jadi beliau itu tentu makin menua saya sebagai anak juga menua dan memang agak bingung juga karena pola juga bergeser ya hubungan dengan perkembangan usia dan akhir-akhir tahun-tahun terakhir beliau lebih banyak di rumah karena untuk bergerak juga agak sulit dan sebagainya rumah di Jakarta tapi tetap kita secara rutin berkunjung dan sebagainya di tahun-tahun terakhir komunikasi juga karena beliau itu di tahun-tahun terakhir agak sulit untuk berbicara kena keadaan fisik dan sebagainya tapi tetap kita ayah dan anak ya tetap jalan kalau idul fitri ya tetap dan itu berlangsung bertahun-tahun bertahun-tahun waktu beliau menghumbuskan abad terakhir juga tetap aja terkejut karena tidak menyangka hari minggu kalau tidak salah saya lupa pagi-pagi terima kabar terima kabar bahwa beliau telah berpulang cukup terkejut meskipun orang mungkin bisa bilang maksudnya udah secara mental siap ya karena usia dan saya juga udah makin senior juga tetap terkejut tetap perasa kehilangan dan akibatnya juga ya begitu sering flashback mengenai memories tapi yang nempel itu memang long memories yang lebih nempel kan orang bilang sering long memories ya tahun 60-an 70-an kayak begitu jadi he's an ordinary man kadang-kadang juga agak silly silly itu bahasa Indonesia apa ya silly agak usil saya keinget ada suatu hari minggu puluhan tahun yang lalu sering dia ngajak anak-anak naik mobil keliling Bandung jadi di daerah kebun binatang kalau gak salah ya kadang-kadang dia suka lepas tangan lepas tangan ambil mobilnya jalan gitu untuk melucung-melucung gitu ya tapi di kebun binatang daerah-daerah masalahnya waktu itu banyak delman iya 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 jadi dia pernah usil-usil gitu akibatnya apa mobilnya ngerempet delman tapi gak parah sih cuman menggesek itu apa delman itu kan rodanya tuh ada bandulnya iya 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 ya itulah Pak Mohtar baik 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 Kak Emir Kak Emir ini kan saya kira kami ingin terus bertanya dengan ini ya dengan dengan apa dengan apa Kak Emir ini tapi tadi kata-kata waktu Akang juga barangkali satu ini aja kan bahwa kami itu kan sekarang bagi Akang kan tentunya beliau sebagai orang tua adalah seorang pahlawan dan kami sekarang merencanakan tentunya lebih dari itu kan barangkali bahwa kami ini bersepakat juga untuk merencanakan mengusuhkan beliau sebagai pahlawan nasional akan punya pendapat bagaimana pandangan Akang tentang hal ini kalau saya sebagai anak keluarga tentu sangat menghargai inisiatif dan juga average tersebut dan tentu kami juga cukup berbahagia melihat bahwa jerih payah dan kehidupan beliau selama ini dengan segala turun naiknya itu juga ternyata diperhatikan orang dan ada orang yang menaruh apresiasi yang sangat besar sehingga terdorong untuk melakukan inisiatif yang bagaimana Bapak sampaikan tentu we are very very appreciative dan kami sangat menghargai ini meskipun bagi kita Tomatari normal guy orang normal seorang ayah dengan segala apa namanya plus minusnya Kang Emir terakhir pertanyaan sekarang Kang Emir kalau seandainya Kang Emir menempatkan sebagai bukan putra Pramokhtar tapi Akang melihat perjalanan Pramokhtar saya ingin pendapat dari Akang yang terakhir menurut Akang mengapa Pramokhtar itu layak diajukan sebagai pahlawan nasional Akang menempatkan bukan sebagai putranya ya Kang ya tapi Akang melihat perjalanan beliau yang demikian panjang yang luar biasa barangkali mutakang mengapa beliau layak diajukan supaya pahlawan nasional kalau memang mengikuti dan bisa memahami mungkin pertimbangannya itu adalah karena kegunaan apa namanya itu kegunaan jasa 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 that he that he did something useful no untuk kemasalahan kita bersama gitu jadi dia berbuat sesuatu yang tampaknya berguna gitu baik Kang Emir saya kira ini waktu sudah tinggal lebih 11 terima kasih ini saya kira teman-teman ini saya tapi kalau masih ada yang bertanya ada tidak teman-teman kalau tidak ada kita akhiri wawancara dengan Kang Emir cukup ya semuanya baik Kang Emir terima kasih Kang Emir atas waktunya Kang Emir jadi kami cukup cukup bahagia cukup senang bahwa Kang Emir masih menyediakan waktu untuk kami bincang-bincang tapi tentunya mohon Kang Emir tetap bersedia kalau seandainya kami suatu saat masih memerlukan konfirmasi dari Kang Emir keterangan dari Kang Emir berkaitan tentunya dengan ayah anda Prof Motar yang sangat luar biasa ini karena pasti kisah dari keluarga itu akan menjadi sebuah cerita menarik bagi kami Kang jadi terima kasih Kang Emir semoga sehat semoga akan selalu diberi usia panjang dan mudah-mudahan tentunya kami juga mohon doanya Kang agar upaya kami ikhtiar kami untuk mengusulkan Prof Motar sebagai pahlawan nasional ini tentunya dapat disujui oleh pemerintah rencananya kami ajukan itu Kang pada tahun depan tapi tentunya proses berlangsung dijak sekarang untuk calon pahlawan nasional pada tahun 2022 kami mohon doanya dan dukungannya dan satu lagi hampir kami itu memerlukan ahli waris dari keluarga siapa yang kira-kira akan menjadi ahli waris dan itu harus diantara tiga anak ini antara Kang Emir C. Armida dengan Kang Askari karena nanti ada dokumen yang kulit tanda tangan apakah sudah ada kesepakatan diantara Kang bertiga yang akan kami ajukan sebagai ahli warisnya saya kurang mengerti pengertian ahli waris jadi kita bertiga si kecenderungannya untuk menunjuk Sally menunjuknya ini ya Bu Armida karena memang beliau itu kan dari kalangan profesi yang memang lebih publik gitu ya jadi beliau yang lebih terbiasa dengan segala tatakrama kesantunan dalam perhubungan dengan para pejabat dan pemerintahan jadi kecenderungannya sih kami menunjuknya ke Sally Armida terima kasih karena kami yang timbalam juga alhamdulillah wawancara dengan Aceh Prof Armida kalau saya profesi dan sebagainya lebih di kalangan swasta jadi jarang bergaul dengan pejabat terima kasih Kang Emir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi saya kira itu Bapak Ibu teman-teman semua wawancara dengan Kang Emir Kesumat Maja untuk wawancara daring pada hari ini wawancara ini bisa kita selesikan pada pukul 3 lewat 14 menit sekali lagi terima kasih Kang Emir ini informasinya sangat berharga bagi kami semua dan kita sama-sama akhiri teman-teman tutup tentunya edisi wawancara daring dengan Kang Emir dan ucapkan Alhamdulillah Terima kasih Kang Emir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ada sesi foto bersama Siap foto bersama Pak Pak Hanif Pak Hanif foto bersama Siap Oh iya foto dulu mah enggak sudah difoto Pak Hanif Ya berikan senyuman terbaik Pak Satu dua tiga Sudah Pak Sudah Ya Maga Mohon diri Ya Maga Hermana